Halo viewers, balik lagi di Waspada Online Seperti biasa, Waspada Online akan terangkum buat kamu berita terpopuler minggu ini dari website waspada.co.id Tapi sebelum itu, kita mau kasih tau lagi nih ke kalian Kalau sekarang, Waspada Online udah ada di platform Spotify, TikTok, dan Snack Video dengan username Waspada Online Nah, kalian bisa lebih leluasa lagi nih mengakses berita Waspada Online dari berbagai platform Back to the topic, ini 5 berita terpopuler di website waspada.co.id Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi terkait pelonggaran aturan karantina dan mudik lebaran tahun ini Melalui siaran Youtube resmi Sekretariat Presiden, Pak Jokowi mengumumkan bahwa tidak ada lagi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri Serta saat ini masyarakat telah diperbolehkan sholat tarawi berjamaah di masjid dan mudik lebaran dengan syarat Sudah vaksin lengkap dan vaksin booster Nah, udah dikasih kelonggaran nih viewers, jadi jangan abai ya Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa vaksin Tes usap PCR Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawah berjamaah di masjid Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster Di urutan kedua ada berita yang sempat viral di sosial media Seorang wanita terobos penjagaan di Polres Pematang Siantar Polres Pematang Siantar mendadak dihebohkan oleh aksi wanita yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi Bahkan hingga menerobos pos penjagaan pada Senin 21 Maret 2022 lalu Pada video yang beredar, wanita tersebut bahkan hingga masuk dan menabrak dinding kaca pembatas Ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu dan SKCK hingga berantakan Berita ketiga, ada update kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Nonaktif Penyidik di Treskrimum, Polda Sumut, telah menyelesaikan gelar perkara kasus dugaan tewasnya penghuni kerangkeng manusia Diketahui penyidik telah memanggil 8 tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan Meski begitu, Polda Sumut masih terus mendalami dan mengembangkan kasus tersebut Perhelatan balap motor dunia MotoGP 2022 yang diadakan di Mandalika menjadi topik populer Ada beberapa hal nih yang menjadi sorotan pada MotoGP Mandalika lalu Salah satunya yaitu sosok pawang hujan yang mendadak viral berkat perhelatan tersebut Pawang hujan Mandalika sempat menjadi trending topik Dan cuitan mengenai sang pawang hujan atau yang akrab disebut barara Juga masih berseliwuran di media sosial kita hingga saat ini Kehadiran barara begitu menyita perhatian publik dunia Namun banyak pro kontra mengenai pawang hujan Mandalika ini Ada yang menyebutkan hal itu berkaitan dengan mistis Namun ada juga yang mengatakan itu merupakan marketing yang jenius Nah, kamu tim yang mana nih? Tulis di kolom komen ya Sudah pada tau belum kalau saat ini tilang elektronik sudah resmi diberlakukan di beberapa titik di kota Medan Kamera pemantau khusus yang terletak di beberapa titik akan mengawasi pengguna jalan dan akan memantau secara otomatis pelanggaran yang dilakukan pengendara Wah, hayo kamu yang suka tidak disiplin aturan Hati-hati kamera pemantau ada di sekitarmu Sekian rangkuman berita populer di minggu ini versi Waspada Online Update terus informasi kamu dengan mengikuti social media Waspada Online Ada di Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Spotify, dan Snack Video Atau dengan mengakses website waspada.co.id Serta download aplikasi resmi Waspada Online Mobile di Google Play Store Sampai bertemu di News of the Week berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax